Pertanyaan Bupati Faida yang intinya akan segera menyerahkan FK penugasan yang dibutuhkan oleh ribuan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, dan Kabupaten Jember mendapatkan tanggapan yang positif dari Ketua PGRI Jember Supriyono. Pihaknya mengaku sedikit lega karena perjuangan para guru dan simpatisan akan segera membuahkan hasil. Supriyono juga tidak mempermasalahkan jika Bupati Faida tidak melibatkan PGRI dalam pertemuan antara GBT dan PTT, karena memang PGRI hanya membantu menjebatani setiap anggota. Namun Supriyono masih khawatir janji tersebut tak sincing kerealisasi. Oleh sebab itu PGRI berharap pernyataan Bupati segera diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan sekedar segmen di media. SK penugasan itu paling tidak kebijakannya sama dengan Gubernur Jawa Timur ya, karena yang terdaftar pada saat pengajuan data GTT-PTT untuk diberikan SK, semua oleh Gubernur yang terverifikasi SK-nya dikeluarkannya. Tidak melihat SPM, tidak melihat linearitas gitu ya, semua SK diberikan oleh beliau. Ini saya pikir hal yang bagus untuk itu, tidak salah seandainya kebijakan pemerintah Kabupaten itu, ya mengikuti seperti kebijakan Gubernur. Dari Jomber, GKJ Jomber 1 TV melaporkan.